Usai membongkar dugaan perselingkuhan Syahnas dengan Randy, Lady mengaku mantap untuk bercerai. Lady menceritakan awal mula dugaan perselingkuhan Randy dengan Syahnas sejak Juli 2022. Lady mengaku lebih dulu bermain 1FTV lebih dulu dengan Syahnas dibanding Randy. Dia juga berteman baik dengan Syahnas. Setelah itu ada seseorang dari kalangan artis yang menelpon Lady dan menceritakan dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnas. Awalnya Lady sempat tak mempercayai kabar tersebut karena Syahnas merupakan salah satu temannya. Syahnas juga sempat menelpon Lady dan meyakinkan kabar tersebut tidaklah benar. Setelah itu Lady memergoki percakapan mesra Syahnas dan Randy. Dia langsung menegur suaminya namun mengaku hanya nakal dan hilaf. Lady mengaku kondisinya yang tengah hamil bawaannya ingin selalu berdamai. Syahnas juga sempat meminta maaf pada Lady. Setelah itu Lady kembali memergoki percakapan mesra mereka lewat aplikasi Ojek online. Tapi belum naik. Belum naik ke kamar sampai aku kayak kebangun gitu kan masih nyusuin kan. Membangun. Terus aku lihat kok suamiku nggak ada gitu di samping. Nggak ada di samping. Aku ngelongkok ke jendela tapi mobilnya ada. Oh dia di bawah nih jangan-jangan ketiduran. Aku turun lah cuk 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 cuk. Aku turun. Dia lagi nonton TV kan. Nanti nonton TV. Tapi handphonenya kebuka. Itulah Ojek. Aku capture, aku capture, aku capture. Dia lagi apa? Dia lagi tidur tapi yang chat Gojeknya tuh. Kedua kali ya bisa kayak gitu ya. Jadi bukan yang kayak mungkin orang kira kayak aku nih ngecek-ngecekin gitu enggak. Dia tidur kayak Tuhan ada kasih aja kebuka. Nggak ke-lock dan aplikasi Gojek chatan. Lady juga menceritakan dugaan perselingkuhan itu pada suami Syahnas, Richie Ismail atau Akrab di Sapa JJ. JJ berusaha meyakinkan Lady dia sudah menjaga sang istri. Lady juga menceritakan Randy membuat tato dengan gambar wajah Syahnas dan mengaku hal tersebut. Dan mengaku hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.